Cium tangan Ibunda Eko Terpidana Kasus Fina, saksi yang beri keterangan palsu 8 tahun lalu nangis. Teguh pria yang pernah memberikan kesaksian palsu, bertemu dengan Ibunda Eko Ramadhani Terpidana Kasus Fina Cirebon. Diketahui Eko Ramadhani dan 6 terpidana lainnya difonis hukuman penjaraan seumur hidup. Teguh kini merasa begitu menyesal karena telah menjebloskan Eko Ramadhani dan teman-temannya yang lain ke penjara. Teguh mengaku dipaksa untuk berbohong oleh polisi agar bisa menjerat teman-temannya tersebut. Kini, Teguh pun meminta maaf kepada keluarga para terpidana. Teguh bersama dua saksi lainnya, Okta dan Pramudia, bertemu keluarga para terpidana. Kamu tuh berbohong sama siapa? Bilang ke orang tua siapa, kata Deddy Mulyadi pada Teguh. Berbohong pada orang tua, Eko, jawab Teguh. Saat itu, Teguh berada tepat di samping Ibunda Eko Ramadhani. Deddy Mulyadi pun meminta Teguh untuk meminta maaf kepada perempuan paruh baya tersebut. Kemudian, Teguh pun langsung mencium tangan Ibunda Eko Ramadhani dan meminta maaf. Maafin ya, udah ngebohong, kata Teguh dengan suara lirih. Pokoknya sekarang saling memaafkan dan harus cari jalan. Semua orang tertekan, tutur Deddy Mulyadi. Enggak boleh saling menyalahkan, enggak boleh saling melaporkan, harus saling memberikan perlindungan. Kita ini rakyat kecil, tambahnya.